Intro Daun stevia biasanya dikeringkan dulu sebelum dijadikan pemanis alami Daun stevia kering ini jika direbus bakal keluar rasa manis yang luar biasa Makanya bisa dijadikan untuk pemanis alami Intro Soalnya daun stevia kering ini jika direbus bakal keluar rasa manis yang luar biasa Kering memiliki kandungan air yang sudah jauh berkurang dibanding yang masih basah Jadi saat direbus atau diseduh manisnya lebih cepat keluar Hehehe gak tau mas gatot Kalau rebusan stevia ini mau buat ngerebus kulit duku ini juga Jadi selain daging buahnya sebenarnya kulit duku juga bisa diolah lho Ini aku lagi iris-iris dulu kulit dukunya Setelah selesai baru aku rebusin bareng daun stevianya Lah apa aku liat ini Cepet dong Eh eh lah kok rebusan stevia aku disampur sama kulit duku Lah galah Wah pedes banget juga nih ini Enggak apa ya pedes lho Wisto tenang aja mas Ntar jadi makanan enak pokoknya Yowes yowes Jadi aku rebus dulu ya kulit duku dengan air stevia ini Sampai empuk toh Kedong aku katut-katut Wah Jangan Lu wah Kedonganmu Kayak ngasih ngomong Ya ikhlas tapi janji lu Kayak bisa yang enak lu Gila mas pisahnya mas Yowes Jadi kulit duku ini direbus untuk jadikan bahan campuran nogosari Wih lu alesane makane mau direbus karo air stevia Ben tadi enak karo manis Empuk tadi nih ya Mbak ngomong ket mau Iya kan kayak surpres Tomas Surpres, surpres Wis paham tau saiki Yowes bantu aku bikin nagasari kulit dukunya Wala Pantes direbus dengan air stevia Soalnya dengan direbus air gula Membuat teksturnya jadi lebih cepat empuk Rasanya juga jadi enak yuk Percaya aku sekarang Dibuat jadi nogosari Yuk jelas enak Lawang kulit rebusnya aja udah enak Buat yang belum tau Nogosari adalah salah satu jajanan pasar Yang terbuat dari tepung beras Sebagai bahan utamanya Tapi biasanya di bagian tengahnya Diberi irisan pisang Kali ini Selain tepung beras Santan Dan berbagai bahan lain Ada tambahan Rebusan kulit duku Di dalamnya Setelah adonan jadi Langsung dikukus Dengan daun pisang Yowes Setelah itu Langsung kita kukus Sampai matang Sama halnya dengan cara ngesin Mengukus nogosari Kulit duku ini Juga tidak butuh waktu lama Sekitar 15 menit Sudah cukup Apalagi Kulit dukunya kan Sudah direbus sebelumnya Sip Ini dia penampakan Nogosari Kulit dukunya Menggoda lidah Seperti halnya Nogosari lainnya Tekstur nogosari Sangat lembut Dengan rasa Sedikit manis Dan gurih Nah Dengan tambahan Kulit dukunya Di dalamnya Rasanya jadi beda Lebih khas Nah Setelah diolah dengan benar Ternyata kulit dukunya Terasa lebih lembut Dan Sepertinya hilang ya Kulit dukunya ini Juga mengandung banyak serat Jadi bagus buat pencernaan Aku mana ya Lanjut Nah coba Bintai Karena alam Memberikan banyak manfaat Terima kasih telah menonton Kulit dukunya ini Kulit dukunya ini Terima kasih telah menonton